Bismillahirrohmanirrohim Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan resekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak akan luput dari dosa, entah itu besar atau kecil. Hanya saja agar dosa yang diperbuat bisa diampuni oleh Allah SWT adalah salah satunya yaitu dengan berdoa. Dari Anas bin Malik R.A berkata, Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis diatas menjelaskan tentang bertapa agungnya sifat maha pengampun yang dimiliki oleh Allah SWT atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangatlah besar, sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Lalu, adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia? Akan tetapi Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Jawabannya adalah ada. Yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Misalnya, dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dia mengampuni dosa selain itu. Bagi siapa yang dia kehendaki dan barang siapa mempersentukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Lalu yang kedua, menuduh wanita soliha telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar. Dan sebagai hukumannya, maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Baik itu selama mereka di dunia, maupun ketika mereka berada di akhirat gelat. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seseorang wanita soliha telah melakukan perbuatan zina? Allah SWT telah berfirman. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian tidak mengemukakan empat saksi. Maka hendaklah mereka didera 80 karir geraan. Dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Lalu yang ketiga adalah sihir. Dosa yang tidak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan. Dan orang yang melakukannya termasuk ke dalam gorongan orang-orang kafir. Allah SWT berfirman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu mereka dapat mengerjakan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir. Tidak memberikan mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungannya di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka, menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqoro ayat 102. Lalu yang keempat adalah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan hak. Maksudnya, adalah manusia baik itu muslim maupun non-muslim, haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surat Al-Anam ayat 151. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Maka, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Lalu yang kelima adalah, memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zolim, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim. Itu harta-harta mereka, dan janganlah mereka mengganti yang buruk dengan yang baik. Janganlah mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Kemudian yang ke-6 adalah, meninggalkan peperangan atau jihad. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman terkait hal ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu? Kecuali berbelok untuk siasat orang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Sahabat Riman yang dirahmati Allah, demikianlah 6 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan bertaubat. Semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan semoga kita dapat menjadi hamba-hamba yang selalu beriman. Amin ya rabbal alamin. Allah wa alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.